Pembesar ratusan penggemar boy band di Korea Selatan menangis historis dan mengucapkan salam perpisahan untuk Kim Jong-hyun, seorang personil boy band sine yang ditemukan tewas. Pria tampan tersempet diduga melakukan aksi bunuh diri sebelum jenazahnya ditemukan oleh polisi setempat. Ratusan penggemar boy band di Korea Selatan mengucapkan salam perpisahan untuk Kim Jong-hyun, seorang personil boy band sine yang ditemukan tewas diduga melakukan bunuh diri. Dalam acara peringatan kematian Jong-hyun yang berlangsung di Asam Medical Center Seoul bagian timur itu, empat personil sine, Mino, Onyu, Ki, dan Taemin menyambut para pelayat yang merupakan keluarga Jong-hyun dan rekan-rekannya semasa hidup. Selain itu, tampak pula para personil boy band EXO, NCT, dan BTS untuk memberi penghormatan pada mendiang. Ratusan penggemar memberikan penghormatan kepada sang idola. Mereka sangat sedih saat mendengar lagu dan surat dari Kim Jong-hyun. Kim Jong-hyun menghembuskan nafas terakhir pada usia 27 tahun setelah keracunan gas karbon monoksida di apartemennya di kawasan Cheongdam Dong Seoul pada 18 Desember lalu. Polisi menemukan mayat sudah dalam kondisi tak sadarkan diri. Polisi juga menginformasikan bahwa Jong-hyun tewas diduga melakukan aksi bunuh diri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.